Jakarta, Ketua Dewan Penasehat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI. Trisu Trisno mengajak kadarnya untuk solid dalam menghadapi tahun politik 2019. Tri mengatakan modal untuk menjadi solid adalah keutuhan, persatuan, dan kesatuan. Temanya kali ini soliditas, soliditas untuk menyongsong tugas mendatang tahun politik 2019. Saya ingin sekali lagi sedikit memberikan tekanan pada kata solid ini. Saya harapkan PKPI dalam menghadapi tugas besar ini modalnya adalah keutuhan, persatuan, kesatuan yang solid. Ujar Tri pada sambutannya di acara Silaturahmi dan Temu Kader PKPI Gedung Wijaya Kusuma. Jalan, Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu 21 Januari tahun 2018. Tri mengimbau kader PKPI supaya solid supaya tidak ada halangan sampai nanti tahun politik. Berlangsung, menurutnya, kader PKPI harus bermusyawarah dan terbuka. Pandai-pandailah menggunakan waktu untuk menentukan taktik. Teknik yang komprehensif. Bicarakan dengan musyawarah, dengan keterbukaan. Tidak usah kita tutup-tutupi kita harus berani intropeksi. Kata Tri. Sehingga benar-benar kita melangkah utuh dengan pikiran. Perasaan yang teguh, imbuhnya. Tri berharap PKPI dalam proses verifikasi berjalan lancar. Terutama dalam menghadapi keputusan MK. Tri berharap kader dapat merespon dengan baik. Saya harap pada proses verifikasi terutama menghadapi keputusan MK yang baru PKPI tetap mampu. Merespons dengan baik. Papar Tri. Du. Jor. Pekpi.